Halo semuanya, shalom dan menjauh-jauh buat kita semua Perkenalkan nama saya Michael Brekana Ginting, usia saya 14 tahun Nah hari ini saya mau berkotbah disini Tapi sebelum kita memulai kotbahnya, alkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama Mari kita mulai berdoa, berdoa dimulai Al Bapak yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapak Pada hari ini dan kesempatan ini engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baik Tanpa kekurangan suatu apapun Dan berkatilah dari awal kotbah kami ini sampai akhirnya nanti ya Bapak Akan tidak ada kekurangan suatu apapun nanti Hanya inilah doa anakmu yang tunggal Bapak, amin Oke, kita sudah selesai berdoa Dan di kotbah kali ini temanya adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Dan sumbernya dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya Kita baca dulu sumbernya tadi Nah, jadi kita baca ayat 5 sampai dengan 8 Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 berkata Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Ayat 6 Maka aku menjawab Ah, Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Dan ayat 8 yang terakhir Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepas engkau Demikianlah firman Tuhan Nah, itulah dia firman Tuhan Nah, oke Sekarang kita masuk ke materinya Yang dengan tema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Disini katanya Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Aku Berarti kita Kita semua ini Dilahirkan untuk menjadi berkat Kenapa dilahirkan menjadi berkat Ada satu materinya Yaitu Satu Kita hidup ini saling tolong-menolong Dan saling berterima kasih Jadi saling tolong-menolong Itu adalah berkat Karena kita menolong satu orang Itu pasti akan menjadi berkat Karena akan menjadi kebaikan Jadi itulah yang dinamakan berkat Kenapa kita hidup Katanya disini tadi Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Ya itu Karena kita hidup saling tolong-menolong Dan saling berterima kasih Sama ada seperti lagunya Hidup ini adalah kesempatan Dan dia bilang disitu Hidup itu Hidup ini untuk menjadi berkat Nah, nanti di akhir Kita akan nyanyi itu Sebelum berdoa ya Nah, jadi itulah katanya tadi Dan di firman ini tadi Dia juga berkata Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi-nabi Bagi bangsa Bagi bangsa Nah, berarti katanya disini Kita menjadi nabi bagi bangsanya Itulah yang Yang Michael bilang tadi Kenapa hidup ini menjadi berkat Ya karena kita saling tolong-menolong Jemil dari tolong-menolong itu Kita mendapat berkat Itu sama seperti yang dibilang Di ayat ini tadi Gitu teman-teman Jadi Ini gak panjang banget Penjelasannya Karena Kita semua mengerti itu Apa yang diartikan dari aku Dilahirkan untuk menjadi berkat Gitu Kita berkat ya Karena saat kita lahir Orang tua kita itu mendapat berkat Dan Siapapun itu pasti bersyukur Gitu Mau orang tua kita pasti bersyukur Kita ada Dan Nenek Gitu Kakek bersyukur Punya kita ada Mulai dari Buyutnya juga Bersyukur kita ada Atau Itu salah satu ucapan syukur Menjadi berkat Nah Gitu dia teman-teman Nah Oke nih teman-teman Itulah Sebagian arti dari Aku dilahirkan Untuk menjadi berkat Gitu ya Teman-teman semuanya Yang nonton Gitu Dan Hai para juri Semuanya Disini Kita masuk ke contohnya Salah satu contoh Aku dilahirkan Untuk menjadi berkat ini Adalah dari Hal kecil saja Gitu Paling kita anak sekolah Teman-teman sekolah Gitu Misalnya Teman kita ini Dia tidak Bawa pulpen Gitu Atau pulpennya Semua Ada yang rusak Hilang Mungkin macet Gitu Dan kita Mengasih Minjam dia Dengan ikhlas Itu pasti akan Menjadi berkat Ya Itu pasti akan Menjadi berkat Apalagi kita ikhlas Dari dalam hati Meminjamkannya Untuk dia Itu salah satu hal Kecilnya Memagih di hal besar Di masyarakat ini Dan Di masyarakat ini Misalnya Kita jumpa Di tengah jalan Pengemis Pengamen Gitu Misalnya kita dari dalam Angkot Melihat dia Gitu Kita sedekahkan saja Berapa yang kita punya Kalau kita punya Misalnya kita tidak Mampu Tidak punya Ya kita berdoa saja Gitu Itu pasti akan menjadi berkat juga Karena itu pasti Menolong Banget Nah jadi Kalau kita punya 2 ribu Seribu Tiga ribu Lima ribu Sepuluh ribu Kalau kita punya Kita kasih saja Kenapa tidak Karena Kalau berbuat baik itu Jangan sekali-sekali Dan Enggak sering-sering juga Begitu guys Ingat waktunya saja Gitu Itulah dia Dua contohnya Tadi Ini kan Guys Itu Hal kecil Dan hal besarnya Itulah kita Kenapa Dibilang Dibilangnya tadi Di sini Aku telah menetapkan Engkau menjadi Nabi bagi bangsa-bangsaku Kita telah ditetapkan Tuhan Menjadi Nabi Di bangsanya Ini Tempat kita ini Dibilang Bangsa Jadi Nabinya itu Adalah kita Jadi kita Sang tolong-nolong Di sini Itulah yang membuat Etiket kita Untuk masuk surga Nanti Kan Banyak yang bilang Banyak-banyak Berbuat baik Biar bisa masuk surga Itulah arti Dari berkat Itu Atau etiket kita Untuk ke surga Banyak yang bilang Gitu Tapi ya Gitu Kita Banyak yang Gak sadar Gitu Dibilang Udah lupa dirilah Dibilang gitu Gak ingat Dari mana Berasal Jadi Kita Banyak-banyak Berdoa Banyak-banyak Bersedekah Banyak-banyak Kita tahu diri Saja sih Tahu diri itu Bukan maksud Gimana ya Yang aneh-aneh gitu Tapi ya Kita sadar Bagaimana kita Tidak usah Mengikuti Gaya Zaman sekarang Gini Apalagi Seperti Masa pandemi COVID-19 Ini Kita Baik-baik Saja di rumah Buat makan Aja itu Udah menjadi berkat Bisa makan Menjadi berkat Banyak disana Yang kehilangan Pekerjaan Tapi Puji Tuhan Sudah new normal Jadi Pendapatan Kita Juga Sudah Lebih Ada lagi Itu Jadi kita doakan Semua Teman-teman Para keluarga Orang tua Agar COVID-19 Ini Cepat Selesai Ya Oke Sekarang kita Masuk ke Jenji Jenji Michael Tadi ya Jenji saya Yang kita akan Bernyanyi Hidup ini adalah Kesempatan Oke Nah Oke Sekarang kita akan Bernyanyi Hidup ini adalah Kesempatan Atau Nyanyi sebagai Penutup Karena lagu ini Sesuai dengan Tema Kotbah kita Hari ini Yaitu Aku dilahirkan Untuk menjadi berkat Nah Jika kalian Tahu lagunya Kita boleh Nyanyi bersama-sama Ya Oke Kita akan Nyanyi bersama-sama 3 2 1 Hidup ini adalah Kesempatan Hidup ini Untuk Melayani Tuhan Jangan Sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini Hanya Sementara Hidup ini Adalah Kesempatan Hidup ini Untuk Melayani Tuhan Jangan Sia-siakan Apa yang Tuhan beri Hidup ini Harus Jadi Berkat Oh Tuhan Pakailah Hidupku Setelah Aku Masih Kuat Bila Saatnya Nanti Ku tak Berdaya Lagi Hidup ini Sudah Jadi Berkat Terima kasih Buat semuanya Sudah Mengikuti Mendengarkan Lagunya Dan Sudah Mendengarkan Kotbah Dari awal Sampai Akhir Dan Sekarang Tiba Kita Di dalam Doa Doa Penutup Jadi Kita Berdoa Mari Kita Berdoa Dengan Kesatuan Kesatuan Yang Pas Mari kita Berdoa Bersatu Di dalam Doa Al Bapak yang Baik Al Bapak yang Bertahtat di Kerajaan Surga Terima kasih Bapak Pada Kesempatan Kali ini Engkau Masih Memberikan kami Nafas Kedupan Engkau Telah Memberkati Dari awal Hingga Akhirnya Kotbah Ini Tadi Ya Bapak Terima kasih Engkau Telah Menyertai Kami Dan Semoga Apa Yang Firman Ini Tadi Bisa Pakaikan Di dalam Diri Kami Semoga Ada Pencerahan Bagi Kami Jokan Kami Dari Segala Cobaan Barah Bahaya Yang Bisa Merusak Moral Kami Berkati Kami Semua Jokan Kami Dari Kebodohan Kebodohan Atau Peperangan Di Zaman Sekarang Ini Ya Bapak Jokan Kami Dari Segala Penyakit Itu Dan Berilah Kami Rezeki Yang Lipa Lipa Hanya Inilah Doa Anak Mu Yang Tunggal Bapak Amin Mari Sama Sama Kita Ucapkan Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di Surga Amin 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 Terima Mengen Mengen Mengenakan Anda Aku Minta Maaf Dan Aku Michael Brekana Ginting Usia 14 Tahun Terima Kasih Banyak Terima kasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Menonton Jadi Sampai Jumpa Di Lain Waktu Semoga Apa yang Tadi Aku Bawakan Bisa Bisa Menjadi Wawasan Bagi Kita Semua Terima Kasih Semuanya Semoga Kita Bisa Berjumpa Di Lain Waktu Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Bye Bye